Petugas unit reskrim Polsek Kedaton menangkap dua gempong pencurian sepeda motor yang meresahkan masyarakat. Masing-masing ialah FD, 19 tahun, dan IG, 20 tahun. Keduanya warga Raja Basa, kota Bandar Lampung. Menurut catatan kepolisian, dua gempong curanmor ini telah beraksi di 13 TKP yang berbeda. Tak hanya di kota Bandar Lampung, keduanya juga beraksi di Kabupaten Lampung Selatan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan Rekan Jurnalis Tribun Lampung, Kiki Adi Pratama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Kiki. Halo Rekan May. Iya Kiki, bagaimana kronologi proses penangkapan dua gempong pencurian motor ini? Baik, memang sebelumnya pihak kepolisian, khususnya unit reskrim Polsek Kedaton menerima laporan dari masyarakat. Pada tanggal 16 Januari, tepatnya hari Minggu, salah satu warga masyarakat menjadi korban pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh dua tersangka tadi. Nah kemudian, unit reskrim Polsek Kedaton langsung bergerak untuk mencari dan menangkap dua gempong pencurian sepeda motor tersebut. Dan akhirnya, atas berkat laporan dan keterangan-keterangan yang didapat oleh pihak kepolisian, pada pukul 1 dini hari, tepatnya hari Senin 17 Januari 2022, akhirnya pihak kepolisian, Polsek Kedaton mengamankan dua gempong pencurian motor ini di Kosan, ataupun di Indekos, yang tepatnya ada di Raja Basah, Kota Bandar Lampung. Begitu Rekan May. Iya, kemudian terkait aksi mereka yang dilakukan di 13 TKP berbeda ini, lalu seperti apa modus yang dijalankan? Sebetulnya untuk modus yang dicatat oleh pihak kepolisian dalam kasus pencurian ini, memang ada dua modus. Pertama, mereka berpura-pura mendorong motor, karena motornya berpura-pura mogok. Kemudian juga menggunakan penci liter T, dalam arti mereka sengaja untuk mencuri di area parkiran ataupun di rumah-rumah warga. Namun untuk yang mendorong motor ini, ini memang dilakukan tepat pada korban yang melapor kemarin, sehingga mereka langsung dicari oleh pihak kepolisian dan ditangkap. Modusnya mendorong motor itu berpura-pura, agar mendapat belas kasihan dari calon korban. Kemudian setelah korban membantu, namun justru malah ditodong menggunakan senjata tajam, dan akhirnya motornya pun dibawa kabur oleh dua pencuri tersebut. Begitu Rekanmi. Kemudian dari barang bukti motor yang disita ini, apakah korban yang kehilangan bisa mengambil motor tersebut? Dan seperti apa imbauan dari pihak kepolisian terkait peristiwa pencurian motor yang sedang marak ini? Baik. Jadi memang pada saat melakukan press release ataupun expose pihak kepolisian Kedaton, Polsek Kedaton yang langsung disampaikan oleh Bapak Kapolsek, Pak Atang, beliau mengatakan kepada seluruh warga masyarakat kota Bandar Lampung yang merasa kendaraannya hilang ataupun memiliki kendaraan yang pernah dicuri, silakan untuk mendatangi polsek Kedaton dengan membawa bukti-bukti keterangan kepemilikan kendaraan yang sah dan motornya bisa dibawa pulang kembali. Kemudian beliau juga mengimbau kepada seluruh warga masyarakat kota Bandar Lampung khususnya untuk selalu berhati-hati dimanapun dan dalam kondisi apapun saat berkendara. Dia menyebut dua pelaku pencurian ini merupakan dua pelaku lokal yang artinya bisa melakukan tindak aksi kejahatan kapan saja tergantung dengan kesempatan. Artinya ketika walaupun tidak disengaja tapi ada kesempatan, pelaku-pelaku lokal semacam ini bisa saja melakukan aksi pencurian terhadap sepeda motor untuk warga kota Bandar Lampung. Begitu rekan-rekan. Baik, terima kasih Kiki Adi Pratama atas laporan Anda dan Tribunaris. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Kedaton. Berikut tayangannya untuk Anda. Terima kasih Kiki Adi Pratama selanjutnya dan yang biru itu sebagai alat sama dengan ini. selamat menikmati selamat menikmati